Halo semeton jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita channel pecinta bonsai jadi teman-teman di video kali ini cukup unik ya teman-teman jadi saya punya saya lah satu bahan yang mungkin relatif jarang ya teman-teman bisa temukan tapi jangan salah ini barangnya barang lama dan jangan salah juga bahwa sebelumnya ada koleksi dari semeton Bali juga bahwa punya bahan seperti apa namanya bonsai seperti ini dan dengan jenis ini dan sudah dirawat dengan puluhan tahun dan harganya itu cukup fantastis ya teman-teman jadi mungkin ada yang teman-teman belum tahu bahannya ini jadi ini adalah salah satu bahan bonsai atau salah satu bahan jenis pohon yang bisa dibuat bonsai ya teman-teman jadi ini adalah bahan hilang-hilang ya teman-teman jadi teman-teman bisa juga cari-cari seperti apa sih bahan atau jenis bonsai hilang-hilang di sosial media itu udah banyak ya teman-teman bisa temukan tapi mungkin kalau untuk di kalangan kontes atau video-video YouTube itu relatif jarang ya teman-teman jadi seperti pembuatan bonsai pada-pada pertama itu ya seperti biasa dibersihkan dulu untuk perantingan dan lain sebagainya setelah itu pembongkaran dan pembersihan ya jadi saya cukup dapat surprise dari bahan ini ya teman-teman atau dikejutkan oleh bahan ini ya teman-teman karena ini akarnya itu udah hampir sebagian besar apa namanya itu mengering ya teman-teman dan ada beberapa akar juga udah lumayan-lumayan besar dan ini bentuknya cukup unik ya itu kenapa saya suka ya teman-teman sebelumnya saya tidak prediksi bahwa akarnya ini unik tapi saya bisa bilang saya suka bahan ini karena seperti yang teman-teman lihat pada video itu batang utamanya itu apa namanya itu unik ya teman-teman bukan hanya akarnya tapi batangnya yang unik tapi karena saya suka saya coba untuk bongkar dan ternyata akarnya juga unik jadi ini double unik ya teman-teman nah jadi setelah saya bersihkan dan apa namanya itu saya bersihkan juga akarnya jadi teman-teman bisa lihat di video ya seperti ini bentukannya dan ini konsepnya itu bisa ditanuki juga ya teman-teman bukan cuman sayang sayangnya saya tidak punya apa namanya itu alat untuk melakukan pembakaran ya biasanya setelah dilakukan pembersihan apa namanya itu bekas-bekas keringan itu harus dibakar terlebih dahulu setelah dibersihkan itu harus dibakar ya teman-teman untuk memperkuat atau membentuk karakter lagi ya jadi supaya lebih enak dipandang jadi tanuki seperti itulah konsepnya jadi mungkin banyak teman-teman yang bisa lihat di sosial media juga bahwa kebanyakan orang yang memproses bonsai tanuki itu batang utamanya di atau batang yang sudah kering itu diisi dibakar ya teman-teman supaya kesan dan nilai seninya itu itu benar-benar kelihatannya tapi ini cukup dibersihkan saja sudah kelihatan juga sudah bagus ya ya untuk bonsai cantik-cantikan masih oke lah jadi untuk perantingan ini masih belum ya teman-teman masih jauh seperti yang teman-teman lihat di video masih sangat-sangat jauh jadi perlu di lost lagi supaya mungkin nanti lebih balance lagi ya karena di daerah batang bawah itu benar-benar udah besar dan bentuknya itu mencekik meliuk dan cekingnya itu terlalu terlalu ketara ya teman-teman terlalu kelihatan jadi kurang balance ya kelihatannya nah untuk sentuhan akhirnya seperti biasa ini harus untuk pohon yang sudah setengah mati ya harus dioles lem sulfur supaya bisa tetap menjaga kekeringannya supaya tidak cepat rapuh ya teman-teman biasanya kalau kena air atau sering kejemur dia akan cepat kering dan gampang kropos ya teman-teman jadi kita lapisi dengan lem sulfur ini untuk setuhan akhirnya jadi mungkin sekian ya teman-teman seiring hari ini jika teman-teman ada saran komen dan lain sebagainya bisa bisa langsung tulis di kolom komentar ya jangan sukan-sukan dan inilah hasil akhirnya teman-teman seperti yang bisa teman-teman lihat dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman selamat menikmati